Pemirsa sejumlah santri pondok pesantren di Kabupaten Bojonekoro digemparkan dengan penemuan sesosok bayi perempuan yang tewas terseret banjir. Jasad bayi tersebut kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD setempat. Sejumlah santri pondok pesantren Anuronia Desa Sumbertelase, Kecamatan Dandar, Kabupaten Bojonekoro, menemukan jasad bayi yang diduga baru dilahirkan. Bayi perempuan tersebut ditemukan mengapung di sungai Afur yang ada di samping pondok pesantren. Bayi yang masih lengkap beserta tali pusar tersebut ditemukan sejumlah santri saat sedang tengah memperbaiki paralon. Tanpa sengaja, mereka justru melihat sesosok jasad bayi tersangkut di paralon tersebut. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan awal, jasad bayi naas itu diketahui berjenis kelamin perempuan dengan panjang 39 cm dan berat 701 gram. Oleh petugas, jasad bayi tersebut kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mentahui siapa yang membuang bayi tersebut. Salah satu santri yang menemukan bayi, Muhammad Mu'id mengatakan saat kejadian, ia bersama sejumlah temannya sedang membersihkan sampah yang menyangkut di pipa paralon di sungai Afur setempat. Namun tiba-tiba, kayu yang digunakan untuk membersihkan menyentuh bagian tubuh bayi. Mengetahui hal tersebut, keempat santri ini berupaya mengevakuasi dengan mengangkat tubuh bayi ke darat dan memukusnya dengan kain. Oh, bersin sungai. Pada saat ditemukan itu kondisinya bagaimana? Telanjang, Pak. Oh, telanjang, ya. Jenis kelamin, cowok apa dia, Pak? Perempuan. Perempuan, ya. Kamu tadi berapa orang? Empat. Empat orang, bersin sungai, ya. Terus dievakuasi, diangkat. Siapa yang angkat tadi? Sama-sama, Pak. Oh, bersama-sama, berempat, ya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dan motifnya membuang bayi malang tersebut. Samsul Alim, JTV, Bojonekoro.